Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue Yunepto disini Di video kali ini gue ada berita penting nih dan juga pembahasannya juga harusnya seru ya Teman-teman udah baca ya judulnya bahwa pembahasan kali ini tentang sandbox atau tokennya SEND Jadi disini ada 2 poin penting yang akan gue sampaikan Namun sebelum lebih lanjut tentang sandboxnya Seperti biasa akan gue ingatkan bahwa disclaimer on Seperti biasa wajib ini disclaimer on Bahwa investasi cryptocurrency atau mata uang digital merupakan investasi yang bersifat fluctuaktif dan beresiko tinggi Jadi tolong kalian wajib namanya do you own research Oke ya Nah itu poin pertama ya yang paling penting Lalu poin kedua ini gak kalah penting ya Jadi gue pengen memperkenalkan channel baru gue Ya namanya adalah Ramen First Ya teman-teman bisa baca play for fun, play and earn, play well and eat more ramen Ya jadi dari tagline-nya ini harusnya udah jelas ya Bahwa gue membuat, akhirnya gue memutuskan untuk membuat sebuah channel khusus, channel baru Yang berfokus pada dunia NFT gaming dan juga NFT game metaverse Ya tapi gak cuma tentang NFT doang yang akan gue bahas Mungkin nanti ada beberapa game yang di luar NFT Yang memang tujuan itu cuma buat fun-fun, buat seru-seruan yang lucu-lucuan Itu akan gue upload juga ke Ramen First ini Ya ini channel baru Teman-teman bisa subscribe Ya Kalau teman-teman yang suka lihat-lihat gaming Game-game atau cari info-info NFT game baru Ataupun preview atau gameplay dan juga analisanya Teman-teman bisa silahkan di subscribe aja channelnya Namanya Ramen First Nah buat yang nanya, kok kenapa namanya Ramen First? Kok aneh, kok lucu gitu loh Jadi Ramen First ini Gue memang agak bingung ya Awalnya nama channelnya apa Dan juga gue gak pinter kasih nama Cuma akhirnya gue berpikir gue menyukai makan namanya ramen Atau mie Atau ya gak cuma ramen sih sebenarnya Jajang miean gue juga suka Terus mie-mie dari berbagai negara lain juga gue suka Intinya adalah mie gitu loh Cuma kalau gue tuliskan mie first kan gak enak ya Jadi gue maksudnya ramen first aja lah Karena ramen gue paling suka kaldunya tuh Ya jadi namanya ramen first Walaupun bukan channel makanan tapi Ya buat game tapi yaudah ramen first lah Lalu kenapa pake first kok? Kenapa meta first atau ya itu Kenapa? Karena gue berpikir karena Ini kan channelnya ini memang Ada di Apa ya? Ada di lingkupnya gue gitu loh Ya ada di lingkupnya gue Jadi menurut gue bisa dibilang First ini multiverse-nya atau Ya meta first-nya adalah Ya bagian dari Lingkup gue gitu Ya jadi Ya itulah kenapa namanya ramen first Dan disini gue menekankan sebagai Play for fun Ya bermain untuk happy Untuk seru-seruan Dan juga play and earn Ya bermain tapi Ya kalau hoki bisa dapet duit Ya ibaratnya gitu Jadi kita gak mengharapkan Dapet cuannya Tapi kita berfokus pada play-nya Atau seru-seruannya Ya bukan play to earn Kenapa gue mengambil konsep play and earn? Memang dari awal gue juga ada berpikir Sebelum Bahkan ketika action film itu booming Ya menurut gue Play to earn itu sebenarnya kurang tepat gitu loh Kalau dijadikan Untuk sebagai mata pencarian Kalau buat tambahan sih boleh ya Tapi kalau kita bermain game Untuk mata pencarian Gue rasa Agak kurang gitu loh Kalau play and earn Mungkin boleh lebih masuk ya Jadi itu alasan gue kenapa Masuknya ke play and earn Oke Nah ini video pertamanya Belum dibuat ya Belum live Sorry maksudnya belum live Belum muncul Udah dibuat Disini The Sandbox untuk Judulnya adalah Jangan ketinggalan Main Sandbox gratis Dan dapatkan Alphapa Season 2 nya Ya ini videonya Udah gue upload Premiere 17 jam lagi Ya ketika video ini dibuat Teman-teman Kalau pengen nonton Ya silahkan Ini besok Sorry hari ini ya Berarti ya tanggal 6 Nanti sore lah Tanggal 6 sore Eh jam 6 sore Ya tanggal 6 dan jam 6 sore Teman-teman sudah bisa Nonton videonya Di video ini tuh Gue membahas Gimana caranya Main game Sandbox nya Habis itu Gratis atau enggak Ya Terus cara dapetin Alphapa Season 2 nya Seperti apa Ya Jadi kalau teman-teman penasaran Silahkan di subscribe Silahkan di tonton Silahkan di like Di share Ya biar banyak Orang lain yang tahu Tentang Sandbox Oke ya Jadi itu Dua poin penting Yang akan gue sampaikan Yang sudah gue sampaikan Ya sekarang kita masuk Ke pembahasan utamanya Yaitu tentang Sandbox nya Nah di pembahasan Sandbox Kali ini Itu ada dua poin Yang akan gue bahas juga Yang pertama adalah Staking token Sand Ya dengan APY Atau APR Yang besar Dan juga pasti aman Ya gue berani jamin Pasti aman Lalu yang kedua Adalah Pembahasan tentang Harga Sand Untuk ke depannya Ya untuk Di masa mendatang Kira-kira Sand ini Masih potensial Atau enggak Ini kan banyak banget Yang ditanyain Nama teman-teman nih Para holder Sand ya Kok kira-kira Kalau Serok Sand Sekarang masih bagus enggak Kira-kira Sand nanti Jangka panjangnya Masih oke enggak Masih bisa naik enggak Itu kan pertanyaan Yang paling sering ditanyakan Ya makanya akan gue bahas Di video ini Jadi silahkan ditonton Full Se-full-fullnya Jangan ada yang di-skip Oke ya Nah kita bahas langsung Yang pertama dulu Tentang staking Sand Jadi kalau teman-teman Punya token Sand Di walletnya itu Di exchange Binance Atau toko crypto Itu teman-teman Bisa ngirim Sandnya Ke wallet lain Menggunakan jaringan Polygon Jadi teman-teman Pastikan dulu Exchange yang teman-teman Pakai itu bisa Ngirim Sand ini Pakai jaringan Polygon Atau enggak Kalau enggak bisa Enggak bisa Polygon Berarti enggak bisa Pakai fitur staking ini Karena staking ini Hanya bisa digunakan Di Polygon Untuk token Sand Yang di jaringan Polygon Oke Nah disini Kalau teman-teman Di pojok kanan atas Di pojok kanan atas Ada profile gue Nah ini kalau teman-teman Pertama kali buka website Sandbox.game Ingat ya Buka website Sandbox.game Itu teman-teman Di pojok kanan atas Ini ada tombol Sign in Nah teman-teman Klik tombol sign in Habis itu pilih Connect menggunakan Metamask Nah ini juga Perlu dicatat Teman-teman pengguna SafePol Trust Wallet Dan lain-lain Itu enggak bisa Hanya khusus untuk Metamask doang Ya jadi Kalau teman-teman Punya Send di Trust Wallet Teman-teman Silahkan pindahkan Seedpress-nya Ke Metamask dulu Ya pindahkan Ke Metamask dulu Baru teman-teman Bisa pakai Nah habis teman-teman Sign in Habis itu Masuk ke Metamask Connect wallet Metamask Teman-teman klik aja Bagian pojok atas ini Kan ada banyak pilihan nih Ada profile Ada staking Migration Dan lain-lain Teman-teman pilih Staking Ya pilih staking Oke Nah disini Teman-teman wajib Metamask itu Di jaringan Polygon Dan sendnya itu Berada di jaringan Polygon juga Kalau di Metamask Teman-teman itu Tulisan ticker tokennya Adalah send doang Tapi kalau di Sandbox.game Itu tickernya berubah Jadi MSend Nah buat yang menanya Kok MSend itu apa MSend itu adalah Singkatan Atau singkatan Dari Matic send Ya Jadi itu sendnya Berada di jaringan Polygon Kayak gitu Itu Matic send Jadi sama aja sebenarnya Teman-teman gak usah ubah Diemin aja Ya biarin jadi MSend aja Oke Nah Tips tambahan Info tambahan Kalau teman-teman Pakai Binance Kirimnya dari Binance Gue gak tau ya Kalau exchange lainnya Gue pakenya itu Binance Jadi gue kirim send gue dari Binance Ke wallet Metamask itu gratis Null fee Pakai jaringan Polygon Ya Null fee Gratis Habis itu Untuk stakingnya pun juga gratis Gasless gitu loh Jadi gratis Jadi Teman-teman cuma modal send pun Udah bisa staking Tanpa harus perlu Matic untuk bayar Transaction fee Oke Nah disini ada 3 pool Yang teman-teman bisa pilih Yang pertama adalah Single pool Yaitu staking send Dapet send Nah kayak gini nih Teman-teman bisa lihat ya Polygon mainet ya MSend Staking MSend Dapet MSend Nah disini TVLnya Udah mencapai 232 million US dollar Berarti udah banyak banget Send yang di stakingkan disini APRnya diangkat 33,92% Ya Lumayan besar Dibandingkan teman-teman Staking di Binance Untuk weekly reward Disini adalah 500 send token Yang dibagikan Setiap minggunya Jadi 500 ribu send ini Itu dibagikan Ke seluruh staker Ya Dibagi rata gitu loh Jadi pokoknya Seminggu itu Dia sedihan 500 send Oke ya Nah teman-teman deposit Klik deposit Masukkan sendnya Nanti otomatis kebaca Ya Nah disini Gaslessnya nyalakan Kalau ini kan gue gak gasless nih Teman-teman klik Nyalakan gaslessnya Ini gratis Jadi teman-teman Stakingnya itu bener-bener gratis Untuk withdraw-nya juga gratis Teman-teman bisa klik withdraw Masukin jumlah sendnya Habis itu gasless Habis itu withdraw Kayak gitu Untuk deposit dan withdraw Itu teman-teman bisa lakukan Kapanpun Dimanapun Ya gak ada batasan waktu Gak ada lock Ya teman-teman bisa stakingkan langsung Tapi untuk Klaim rewardnya Itu ada waktu Jadi contoh disini teman-teman bisa lihat ya Next claim Ini ada waktunya Kalau gak salah Next claimnya ini Setiap 7 hari sekali Atau seminggu sekali Atau 5 hari sekali Gue gak lupa Antara 2 itu Ya Jadi disini gue belum bisa claim Butuh waktu 4 hari lagi Ya 4 hari 18 jam Jadi teman-teman nantinya Untuk withdraw itu bisa Tapi untuk withdraw yang rewardnya Teman-teman harus bersabar Sampai claimnya ini bisa dilakukan Ketika sudah bisa dilakukan Maka teman-teman sudah bisa Tarik reward Matic-nya Ke wallet teman-teman Oke ya Nah untuk pool yang kedua Adalah ini yield farming Ya Teman-teman harus bikin LP token dulu Yaitu adalah Pairing send dengan Matic Ya ini menggunakan Polygon mainnet Dijaranan polygon Jadi di send dan Matic Teman-teman bikin LP-nya EPR-nya tentu saja Lebih besar Karena ada resiko Impermanent loss Ya dan juga penyedia likuiditas Ini di angka 49,38% Weekly reward di angka 300 ribu send Oke ya Nah habis itu yang ketiga Adalah ethereum mainnet Nah ini buat para teman-teman Yang menggunakan jaringan ethereum Ya buat teman-teman Yang punya metamask Sendnya ada di jaringan ethereum Teman-teman juga bisa ikut staking Tapi yield farming Dengan pairing send ethereum Ya Di sini TVL-nya tentu saja Lebih kecil Karena gas fee-nya mahal ya 17,73 million US dollar EPR-nya juga lebih kecil 31,10% Dan reward weekly-nya itu Juga jauh lebih kecil Di angka 35 ribu doang Ya Jadi teman-teman Tinggal pilih aja Pengen single staking send Atau Apa Yield farming Ya Sesuaikan dengan kebutuhan Teman-teman Oke Nah itu untuk staking-nya Ya semoga jelas Sekarang kita masuk ke poin kedua Yang tentang harga Tentang potensi Dan lain-lainnya Pasti teman-teman nanya Potensinya gimana nih Harga masih bisa rekat atau enggak Apalagi teman-teman yang belinya di atas Nyangkut Masih bisa balik lagi enggak Nah itu kan Jadi kita lihat dari data Masa lalu dulu Kita lihat dari track record Yang dulu-dulu Yang pertama adalah Kalau teman-teman cek video gue yang dulu Yang tentang bahas send Ini gue bahas 3 Juni Berarti belum ada setahun 3 Juni 2021 Yang nonton 20 ribuan lumayan ya Ini Di video tersebut Gue bahas ketika harga send ini Masih jangka 5 ribu rupiah Ya bayangin 5 ribu rupiah 5 ribu 12,90 poin Lalu kita lihat market capnya Di angka 3 triliun Ya 3 triliun rupiah Lalu kita lihat sirkulasi supply-nya Di angka 23% Oke Ya di ranking 159 Nah kita lihat dengan Hasil data yang sekarang Saat video ini dibuat Ranking naik jauh drasis Ke 37 Harga persatu token Di angka 43.467,84 rupiah Atau kenaikannya Mencapai kurang lebih 700% Dari saat video Yang pertama dibuat Market cap Di angka 48 triliun rupiah Sedangkan sirkulasi supply Di angka 37% Nah ini artinya apa Kalau kita lihat dari Kedua data ini Yang pertama adalah Sirkulasi supply dia bertambah Tapi harga dia jauh Di atas Yang dulu Kenapa bisa kayak gitu Artinya Banyak orang yang membeli send Habis itu mereka Stakingkan Atau mereka ngehold Kayak gitu Ya Dan juga pembeli send yang dulu Sama yang sekarang Jumlahnya Atau holdernya Jauh lebih banyak Yang sekarang Daripada yang dulu Itu datanya Lalu Kalau kita lihat dari Ranking Dari market cap Berarti nilai dia kan Akan terus grow Bertambah Nah untuk dari segi harga Altime hike nya di angka Sekitar Kita lihat di angka Sekitar 120 ribu ya Dari 120 ribu Dia jatuh Atau ya Turun ke 43 ribu Hal ini wajar Karena ya kita tahu BTC crash ya Bitcoin turun Lagi perang juga Makanya turun terus Nah pertanyaan adalah Kok kalau gue beli Yang DSOS 20 ribu Masih bisa Altime hike lagi Nggak nanti Gitu kan pertanyaannya Jadi disini gue akan Nilai berdasarkan Fundamental Atau dari segi Trend sandbox Yang pertama adalah Saat video dulu Yang gue buat Itu belum ada Namanya Brand-brand besar Seperti Snoop Dog Adidas Dan lain-lain Itu belum ada Sedangkan sekarang Udah ada Artinya banyak Brand-brand besar Masuk ke sandbox Menjadikan sandbox ini Sebagai tempat Peluang untuk Mempromosikan diri Logikanya gini Kenapa Adidas Brand ini masuk sandbox Mereka beli land Mereka bangun Adidas di sandbox Karena mereka ini Menjadikan sandbox ini Sebagai tempat marketing Gitu loh Tempat untuk Mempromosikan Adidas Menyebar luaskan Nama Adidas Kayak gitu Artinya Untuk brand-brand besar Yang lain Di luar sana Yang belum masuk ke Dunia metaverse Itu juga masih punya Peluang untuk Masuk ke sandbox Untuk membeli tanah Membangun Ekosistem mereka Membangun brand mereka Gitu loh Nah kenapa mereka Harus masuk sandbox Kenapa enggak Masuk ke metaverse Yang lain Yang baru-baru Kenapa harus sandbox Logikanya gini Ibarat kalian punya Perusahaan besar Perusahaan Perusahaan A Kita sebut perusahaan A ya Teman-teman punya Perusahaan besar Teman-teman Kalau pengen iklankan Iklankan produk teman-teman Teman-teman pilih yang dimana Satu Tempat yang memang Yang udah mahal Tapi udah ada marketnya Udah ada orang yang akan Melihat iklan tersebut Ya Udah ada orang yang akan Melihat iklan tersebut Dan tertarik dengan produk Teman-teman Atau yang kedua Tanahnya masih murah Tapi enggak ada orang Sama sekali yang Lihat iklan tersebut Nah teman-teman Pilihnya iklan dimana Pasti yang di pertama ya Iklan di tempat Yang udah ada orangnya Iklan di tempat orangnya Udah pasti banyak Ya yang akan melihat Iklannya teman-teman Kayak gitu Untuk marketing teman-teman Nah itulah kenapa Banyak brand besar Yang menurut gue Suatu saat Di masa mendatang Akan banyak yang masuk ke sandbox Karena mereka melihat Ada peluang di sana Ada marketnya Ada pasarnya di sana Ya Entah itu brand pakaian Bahkan Adidas kan sepatu kan Tidak itu pakaian Baju, celana, topi Atau kacamata Entah itu bank Ya Entah itu grocery shop Entah itu apapun Itu bisa masuk ke Metaversus sandbox Ya itu pendapat pribadi gue Dari segi fundamental Atau potensi ke depannya Ya tapi Baik lagi NFA dan Dior Ya Oke Lalu Habis itu apa lagi kok Yang membuat sandbox ini Kira-kira masih punya potensi ke depannya Selanjutnya adalah dari segi update Atau perkembangan sandbox Jadi sandbox ini Kalau teman-teman perhatikan Dari dulu yang sekarang Itu udah berbeda jauh Ya Kalau teman-teman nonton video gue yang dulu Yang sandbox dulu Ini menurut gue Udah gak valid nih video Ya Jadi video gue yang lama ini Udah gak valid Udah gak bisa dipakai lagi Karena yang sekarang itu Sandboxnya udah berbeda Sandbox yang sekarang Bener-bener mengutamakan Ekosistem komunitas Ya Berbeda dengan yang dulu Jadi Sandbox yang sekarang ini Menurut gue Jauh lebih Luas lagi Lebih besar lagi Daripada sandbox yang dulu Kayak gitu Nah buat ini teman-teman Harus wajib pelajari Sandbox yang sekarang Karena sandbox data yang lama Itu sudah Tidak bisa dipakai lagi Menurut gue pribadi Ya Jadi teman-teman Bisa lihat dari Perkembangannya dari Alpha Season 1 Ya Alpha Season 1 tuh Wah Anemonya luar biasa sekali kan Banyak banget yang Berbondong-bondong Mencari Atau membeli Alpha Season 1 Pas-nya Ya Beli pas-nya doang NFT-nya doang Itu dibeli sama mereka Sekarang dia keluarin Alpha Season 2 Ya Di Season 2 ini Teman-teman juga bisa dapetin Secara gratis bahkan Tapi dengan cara Raftal ya Dengan cara undian gitu Teman-teman harus masuk Main gamenya Teman-teman aktif Selesaikan quest-nya Dapetin tiket Tiketnya di Raftal Baru bisa dapet Alpha Season 2 Kalau hoki Itu akan gue jelaskan Di video yang Ini Di Youtube channel gue yang baru Ya teman-teman silahkan Nonton Youtube video Channel gue yang baru Ya itu ada Pembahasannya disitu Dan cara mainnya juga Udah gue jelaskan disitu Cara installnya juga ada Ya oke Jadi Dari segi update Dari segi tujuan Pengembangan Sandbox ini masih Sangat Jauh Dari tujuan Akhirnya gitu loh Dia masih terus Mengembangkan 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 Update 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 Ya Dia ini terus Menciptakan ekosistemnya itu Makin besar gitu loh Gak cuma lingkup kecil Tapi memang lingkup besar Dan teman-teman Makin banyak bisa melakukan Berbagai hal di Sandbox ini Mungkin nanti ke depannya Ada VR Ada AR Kita gak tau Ya kita gak tau Kedepannya seperti apa Jadi ya kita tau Sandbox ini memang Terus berkembang Mengembangkan diri Ya Dan juga dia memang Produknya itu udah ada Teman-teman sudah bisa akses Dibandingkan Metaverse lain Produknya yang belum ada Teman-teman gak bisa akses Ya Cuma memang kelebihannya Kalau teman-teman masuk ke Metaverse yang baru Ya itu market capnya masih kecil gitu loh Untuk potensi jangka panjang Atau potensi cuan Lebih banyaknya mungkin Ya di proyek baru Tapi kalau teman-teman Pengen invest untuk long term Untuk Mengurangi resiko Takut Takut proyeknya gagal Takut proyeknya hancur Atau ditinggalkan Mungkin Sandbox bisa dipilihan Karena ya kita udah tau Dia udah progresnya udah jauh Gak mungkin Rupul gitu loh Ibaratnya Sandbox gak mungkin rupul lah Bisa kita bilang seperti itu Ya Dibandingkan proyek-proyek baru Yang menggunakan Atau mengatasnamakan Metaverse Ya Jadi teman-teman bisa nilai sendiri Silahkan cobain ekosistemnya Baru teman-teman Berikan penilaian Dari diri teman-teman Apakah Duit teman-teman ini layak Diinvestasikan ke Sandbox Atau enggak Kayak gitu Ya Jadi semoga menjawab nih Buat teman-teman Kedepannya Apakah Sandbox ini tuh Masih sangat potensi Sekali atau enggak Ya Itu aja yang bisa gue Sampaikan Untuk Sandbox Semoga video ini Bermanfaat Buat teman-teman Jangan lupa Nonton video gue Yang di channel yang baru Ya Karena disitu ada gameplaynya Jadi teman-teman Mungkin yang gak sempat Atau gak punya komputer Atau gak punya PC Penasaran sama gameplaynya Seperti apa Bisa nonton video gue Yang di channel yang baru Oke Jangan lupa Di like Di komen Berikan komentar positif Ada kritik Saksikan komentar Juga boleh diberikan Selama membangun Terus teman-teman Pengen request video Apalagi Boleh dituliskan juga Jangan lupa Videonya juga di share Ke teman-teman lain Yang menghold sand Pengen staking Lumayan dengan bunga yang besar Bahkan di sandboxnya langsung Karena ya udah pasti aman Anti rupul gitu Oke Kita ketemu lagi Di next video Sampai jumpa Dan terima kasih Bye-bye